Nah ini yang orang gak pernah tau, negara yang mengaku perkasa adidaya menjadi polisi dunia tuh bangkret. Sebenernya Indonesia udah mirip Amerika. Yang kaya-kaya banget. Yang kaya-kaya banget. Oh Nato aja yang produksi senjata udah setengah modal. Iya, iya betul. Sekarang bayangin ya, untuk menghadapi Rusia aja mereka udah kelabakan. Iya. Sekarang tambahan lagi ada Israel. Dari mana? Gitu loh. Kelebihan Amerika hutangnya dalam mata uang dia. Kalau kita, hutangnya dolar. Gue ngobong apa ada yang disini nih, biar temen-temen tau. Bahwa anak-anak Intel ini memang menginginkan Indonesia tidak di tangan Cina. Ya, konspirasi, kontradiksi masih bersama kami bertiga. Dr. Ragoni, Ragoni Bakri. Pink lah hari ini. Semoga lebih apa ya, lebih memancarkan. Menjir romantis. Wah kalau episode sebelumnya galak banget deh. Kebaju gue hijau kalau sebelum-sebelumnya. Oke. Saya baru pulang dari Amerika dan mendapatkan satu fakta bahwa confirm Amerika itu bangkrut ya. Dan saya waktu itu 30 September, saya sedang berada di Nashville. Dan 1 Oktober saya harus pergi terbang ke Houston. Mengerikan. Karena? Karena saya nggak pernah sadar kenapa mereka melakukan apa-apa government shutdown. Jadi government shutdown itu ternyata ada momen di mana Amerika, pemerintahnya berhenti. Pegawai-pegawai nggak digaji, disuruh cuti. Ya. Nah, saya kalau itu terjadi, Bu, saya nggak bisa terbang. Karena pegawai-pegawai yang di menara, menara semua itu pokoknya negeri itu. Apa yang petugas di bawah. Nah, ini yang orang nggak pernah tahu. Negara yang mengaku perkasa adidaya menjadi polisi dunia itu bangkrut. Utangnya gede banget. Utangnya, woy tahu, 31 triliun dolar. Itu kalau dirupiakan sekitar 500 sekian ribu. Jadi utang Indonesia itu nggak ada apa-apanya. By the way, orang World Bank kemana ya? Waktu dulu jaman Pak Harto, gue inget tuh siapa? Michelle Kamdezu. Kamdezu, udah begini aja ke Pak Harto kan. Michelle Sedakep. Sekarang mana tuh orang World Bank? Kenapa nggak ada yang Sedakep sama Biden? Itu bukan World Bank, IMF. IMF, sorry, IMF. Iya kan? Kenapa nggak ada? Aneh banget, kan? Jangan nanya gue dong, tanya sana dong. Ini cara jawabnya Kaisang. Jangan tanya saya dong, tanya MK-nya. Nah, Wowi ini kalau sejarah keuangan Amerika, kenapa Amerika bisa bangkrut? Bangkrut Amerika. Jadi gini, kita membedakan negara Amerika itu bisa dikatakan negara yang unik. Jadi kita nggak bisa ngeliat kacamata dari kacamata kita melihat dari kacamata negara tertentu dari sekolah ini. Kita harus living in America, untuk understand America gitu ya. Jadi kita melihat bahwa kalau dari kacamata keuangan, misalnya PDB Amerika 25 triliun hutangnya udah 200 persen gitu. Sekarang udah lebih dari itu. 31 ribu triliun. Harusnya kan secara konsep harusnya udah collapse dia. Gitu ya, udah collapse. Jadi ada hal yang diuntungkan oleh Amerika, tapi ini tidak dalam jangka panjang. Maksudnya, sorry, tidak dalam jangka pendek. Jadi kita mau cerita dulu siapa ini sesungguhnya Amerika. Amerika tuh negara swasta. Sebenarnya? Sebenarnya. Jadi kita mundur lagi, kalau ngeliat sejarah ini yang sekedar mundur. Di tahun misalnya 1898, waktu itu sebuah negara yang namanya Filipina, minta merdeka dari Spanyol. Boleh cek di Google anak-anak sekarang, kalau ngeliat Wikipedia, ngeliat gitu. Spanyol waktu itu minta, oke, lo tebus gue. 20 bilion dolar, at the moment. Gitu ya, at the moment. Untuk mendapatkan Filipina? Untuk mendapatkan Filipina, dibebasin dari itu. Filipina nggak punya uang segitu. Dia minta Amerika. Ini ngebayar ya? Amerika waktu itu 20 bilion nggak punya. Tapi Andrew Carnegie punya. Andrew Carnegie membayari kemerdekaan Filipina tanpa pernah sekalipun nginjak Filipina. Karena Federal Reserve sama kekayaannya konglomerat ini. Kayaan dia? Lebih kaya konglomerat ini. Gitu ya. Nah kita tuh ada Andrew Carnegie, ada Charles Schwab, ada siapa? J.P. Morgan. Itu juis-juisnya Inggris yang memang pindah ke Amerika itu memang kendaliin keuangan dunia. Jadi memang secara negara, benar Amerika bangkrut. Tapi the richest getting rich. Benar nggak? Itu yang kita harus lihat. Jadi Amerika itu secara negara. Nah beda sama, gini pertanyaan, apa bedanya sama Indonesia sekarang? Baru kemana nanya? Sebenernya Indonesia udah mirip Amerika. Itu bedanya. Yang kaya-kaya. Yang kaya-kaya bangkrut. Bayangin dari, ini kita balik ke Indonesia dulu. Tapi kita kan nggak bangkrut. Nanti kita sampai sana. Sampai kebangkrut maksudnya. Jadi kita misalnya saat ini PDB kita 1,1 triliun. Atau kita bulatkan adalah 16 ribu triliun rupiah. Biar gampang pakai triliun ngitungnya. APBN kita, 3 ribu triliun. Benar nggak? Nggak. Itulah yang diributin, dikorupsi, segala macam itu. Ya itu. Yang 3 ribu itu UKM. Yang 10 ribu oligar. 9 naga, 10 gajah, 20 macan di sini nih. Yang binatang-binatang itu tuh. Ya kan? Nah, mau hitung apa? Sawit. Sawit tuh 1.000 triliun. Batu bara. 2.000 triliun. Hitungnya gampang. Rokok dong paling gede. Rokok. Makanya hitung aja itu. Jadi apa bedanya Indonesia sama Amerika sama? Indonesia ini hutangnya berapa sekarang? 8.000 triliun. Sementara APBNnya 3 ribu. Harusnya Indonesia bangkrut. Ngerti kalau cara dagangnya? Iya, tahu, tahu, tahu. Kalau cara dagangnya ini. Tapi swastanya kuat. Gitu kan? Amerika juga sama. Jadi kalau kita menghitung seperti itu, parah Amerika. Nah, ini kelebihannya Amerika. Kelebihannya Amerika hutangnya dalam mata uang dia. Hutangnya, mata uangnya dolar. Kalau kita, hutangnya dolar. Makanya kita ada, ada, ada bak yang. Makanya buruan dong, masuk ke break, ya kan? Nah, supaya tidak bergantung. Pada dolar. Pada dolar. Nah, jadi kita balik lagi ke Amerika sekarang. Jadi memang pegawai negerinya, karena Amerika itu state. Dia kan konfederasi, kan? Negara bagian. Setiap negara bagian itu punya sistem teks berbeda-beda. Di sini boleh gambling, di sini nggak boleh. Di sini teksnya sekian. Di sini, kalau invest di sini, teksnya murah, di sini mahal. Dia punya teks sendiri. Sekarang di Texas, Austin yang lumayan. Yang paling murah semua. Sehingga pindah semua. Pindah semua. Tesla, pindah, basic, pindah, ya. Itu yang kita harapkan, Indonesia juga begitu. Saya ini kalau teksnya nol di IKN, gue pindah ke IKN. Bener nggak? Nggak tau. Gue sehingga. Gue sehingga aja. Kalau teksnya. Nah, jadi di Amerika itu cuma dua hal. Nanti kita siaran susah. Susah. Jadi dua hal yang negara bagian itu nggak boleh. Satu, punya mata uang sendiri. Dua, nggak boleh punya militer. Itu federal. Itu federal. Itu semua mereka. Nah, karena itu polisi mereka, misalnya, di SF. Iya. San Francisco Police Department. Iya. Begitu dia keluar kota, dia sipil. Iya. Sipil. Nggak boleh ngumber lebih dari pembatasan. Nggak boleh ngumber, yaudah. Dia begitu keluar perbatasan, senjata taruh, ini taruh di manusia biasa. Di LA, ya LAPD. New York ya, New York Pd. Jadi dia tidak ada, nggak pernah ngelebihin teritori. Kalau kita polisi seluruh Indonesia jadi polisi kita. Jadi sana kapolri-nya itu nggak ada dong ya? Nggak ada kapolri. Nggak ada gitu. Kapolras gitu. Pandem ya nggak ada. Kepala polisi Amerika Serikat dan kapolras. Pandem dia juga nggak ada. Pandem juga nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, balik lagi kita ke ekonomi Amerika. Nah, Amerika saat ini yang paling parah adalah anggaran negaranya tadi. Yang paling parah adalah bukan, kan harusnya anggaran itu ada untuk jaring pengaman sosial. Bener nggak? Ini yang kurang ajarnya Biden. Kita pernah bilang bahwa Demokrat itu biangnya perang. Partai Demokrat itu biang, bukan Demokrat Indonesia ya. Iya. Partai Demokrat. Kalau Demokrat Indonesia biangnya curhat. Jadi, partai Demokrat itu biangnya perang. Lo sebutin Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang apa, Lyndon B. Johnson-nya menyerang Vietnam. Itu semua Demokrat-Demokrat-Demokrat-Demokrat gitu. Rubuhnya Soekarno, Demokrat. Rubuhnya Soeharto, Demokrat. Bener nggak? Dia memang doyan perang. Gitu. Nah, sekarang ini Biden ingat di jamannya Trump. Tidak ada satu perang pun. Iya. Bener nggak? Perangnya perang dagang aja dengan China. Perang dagang nggak. Su Biden ini merita sampai kapan ya? Ini 2024. Bareng nih. Mudah-mudahan kita nyeblasnya bareng. Nggak apa? Oh iya, iya. 2024. Berarti kalau dia mau bikin net functioning di Indonesia untuk ngacak-ngacak bisa dong? Sekarang ini momennya. Dan sedang. Nah, Gue mau masuk ke sana. Ini penting sekali. Karena gue ngomong apa adanya, gue ketemu sama kaki-kaki intelijennya Amerika di sini. Ada yang dari Vietnam, ada yang segala lain. Gue ngomong apa adanya di sini nih. Biar teman-teman tahu bahwa anak-anak intel ini memang menginginkan Indonesia tidak di tangan China. Ini ngomong apa adanya nih? Gue ngomong. Jadi mereka ada misi. Entah mau menangin lewat orangnya mana, gue nggak tahu. Tapi misi mereka adalah ASEAN itu merupakan sepertiga kekuatan ekonomi dunia. Sekarang ini? Sekarang ini ASEAN. Jadi pasar yang besar gitu ya. Terus 10 tahun terakhir Tiongkok, Indonesia lebih miring ke Tiongkok. Sehingga kontribusi APBN Amerika gara-gara ini pindah 10 tahun terakhir itu turun 1,3%. Bayangin, berpengaruh gede kan? Tapi bantuan investasi dari Amerika juga ke Indonesia? Nggak ada. Kecil. Nggak ada, kecil banget. Yang paling banyak investasi di kita kan China lah. Karena dia bukan investasi. Kalau dia kan mau ngambil Indonesia sekali lagi, dia bukan mau investasi. Nggak ada duit juga untuk investasi. Kalau saya lihat saya udah berbeda juga. Dia kolonialis, dia mau ngambil. Dia kolonialis dengan model baru. Dia iya. Nah, sementara jika Tiongkok tidak diambil, itu hampir 1% hilang. Jadi kalau kita tidak berhubungan lagi. Jadi ke switch. Ke switch. Switch. Susang. Switch ke sana. Jadi dia mau ambil ini balik. Jadi ini perang 2024. Ini penting nanti dibicarakan tentang Pilpres ini. Jadi bukan di dalam aja. Ini ada perang bintang ini di luarnya. Ini nggak kelihatan ya. Yang Amerika sama Tiongkok. Bener-bener interest. Gitu. Kita tahu dia main tiga kaki. Jelas. Tapi ini kita akan bicara khusus. Balik lagi ke... Kalau saya kalau di Indonesia, gue adu aja dapet dua-duanya. Kayak dilakukan oleh Bong-Bong Marcos. Itu. Iya dong. Nah, kita balik ke Amerika. Tapi itu kalau yang berantem berdua. Coba kalau terus ada proksi masuk. Misalnya nih, kita pakai suara tadi Palestina yang seolah-olah Palestina yang bersatu. Tapi digeser ke Islam bersatu. Itu bahaya juga. Jadi belum tentu cuma antara Cina, Amerika. Tapi yang driving force-nya bisa macam-macam. Freerider-nya bisa macam-macam. Dan itulah, bayangkan. Bagaimana kepentingan net kita ya. Sorry. Kepentingan intelijen kita menghadapi net. Karena setahu aku, dan yang kita tuh untuk intelijen tuh banyak sekali dipotong. Jangan cerita lah kalau bin. Itu urusanya 4BG. Aku nggak terlalu tahu. Karena menurut aku bin tuh agak tertutup ya. Tapi yang kita lihat aja fungsi intelijen dari imigrasi saja misalnya. Itu banyak pemotongan. Nah, jadi kita itu tuh telah, telah apa ya. Dengan alasan anggaran itu memotong, memotong pendaulatan. Karena covid lah, refocusing. Gini ya, kalau alasannya refocusing, kenapa pilpres kita nggak direfocusing aja. Tunda juga nggak refocusing misalnya. Kenapa sih? Kalau yang lain mesti refocusing, gue nggak ngerti pilpres nggak refocusing. Jadi menurut aku nih ya, ada bagusnya juga nih kalau kita baca dari Biden. Negara bangkrut. Pak Hermie bilang, negara udah nggak punya uang. Tapi when it comes to the national interest. Ini kan buat dia menang di Ukraina, national interest-nya Amerika. Israel menang, national interest-nya Amerika. Gue bukan orang Amerika, gue bukan orang Israel nih. Gue cuma ngomong, Israel menang, itu interest-nya Amerika Serikat. Padahal kalau dihitung ya, lupakan duitnya Amerika, udah pasti kelabakan. Oh, NATO aja yang produksi senjata udah setengah moda. Iya, betul. Sekarang bayangin ya, untuk menghadapi Rusia aja mereka udah kelabakan. Sekarang tambahan lagi ada Israel. Israel, dari mana? Gitu loh. Jadi mereka ini udah super kembali, tapi itu. Kalau udah come to national interest, sebenarnya paling normal justru Israel dan Amerika. Ini kalau ngomong national interest beneran. Karena nggak boleh national interest itu dibatasi oleh minimum essential force. Model Indonesia nggak bisa. Jadi when your country ask for money gitu kan, apalagi untuk membela kepentingan nasional. Gue nggak bilang bela militer ya nih. Bahwa militer dideploy untuk membela kepentingan nasional, it's another story. Iya kan? Tapi disitulah negara harus hadir dan memberikan. Nah, disitulah kita mesti contai dari si Biden gitu, nggak semua juga jelek. Jadi, saya baru paham bu, malam itu 30 September, saya setiap jam nih, saya bilang misalnya kita, saya lagi ini bu, kita lagi, wih nyanyi-nyanyi di sepanjang Broadway-nya Nashville. Ada 2 kilometer jalan Nashville, kiri-kanannya tuh bar musik segala macam. Terbuka, keren banget. Dan orangnya keren banget. Pake hotpan, pake ini ya. Kok gue ngomong ini tuh malah. Tiap jam kita lihat, kalau shutdown terjadi, saya barangkali naik mobil tuh. Cukup jauh dari Nashville ke Houston. Waduh. Iya. Untung akhirnya kan mereka ngasih 45 hari. Untuk ya. Delay. Mesti kan 1 Oktober kan dia ketuk anggaran yang baru. Ini dikasih waktu 45 hari. Yang menarik, Republican itu mengusulkan agar menghentikan bantuan untuk Ukraine. Iya. Iya. Masih ada 25. Ini negara bangkrut, Bu. Masih mikirin membantu Ukraine 25 bilion dollar. Gila. Yang ini deal-deal cuma 6. Ini belum Israel nih. Belum. Begitu Israel, dia kan mau deploy 2 ribu pasukan. Berapa bilion dollar lagi. Belum kapal induk, kapal induknya 5 ribu orang. Negara miskin, negara bangkrut, tapi sombongnya sebagai polisi dunia, sebagai nomor studinya tetap jalan. Sebenernya bisa 2 hal. Apakah dia sombong sebagai polisi dunia atau tadi. Untuk kepentingan nasional interest dia, dia akan kejar sampai darah-darah penghabisan. Tapi makanya kalau aku, aku tuh sangat pro Trump loh. Jadi aku berharap betul-betul 2024. Dalam hal itu ya, walaupun ngaco juga ya. Well, dia ngaco. Ngaco pribadi lah. Ngaco buat Amerika. Tapi buat kita, itu bagus. Dia akan sibuk mengurus di dalam negerinya. Betul. Dan di jaman Trump kan ekonominya naik ya. Ekonominya naik. Walaupun ada Covid. Betul. Contohnya juga selain ekonomi naik, dia pikir gini lah. Dia tuh agak-agak si Jinping. Udah yang penting namain-namain, gue mau berdagang sama lo gitu. Contoh, ngapain dia ngedamain dulu Israel sama negara-negara Arab. Kan Abraham Akor, itu kehebatannya Trump family dong si Jared itu. Untungnya apa buat dia? Ternyata dia bisa berteman dengan siapa aja. Itu konsep Trump tuh menarik. Jadi, kembali ke Biden, menurut aku sih ya, it's a suicidal. 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 Banyak sekali udah protes Bu, dengan Biden ya. Termasuk anjingnya menggigit sebelah security-nya tuh. Kan dia punya anjing. Iya, iya, betul-betul. Wah, ngaco-ngaco aja. Ini kita kalau bicara Pilpres Indonesia, Pilpres Amerika juga sebentar lagi Pilpres. Jadi, kita tahu bahwa di Pilpres Amerika tuh kan ada konvensi. Iya. Jadi, beda sama kita. Konvensi terpilih dulu baru mewakilin partennya. Kalau kita adalah anak gue yang mau, terserah. Mau yang lain gak, itu harus, yang lain gak kompeten. Harus anak gue, ini misalnya nih. Gue gak tahu partai apa yang memilih anaknya semua gitu ya. Jadi, yang berharap sebenarnya di Indonesia juga ada konvensi. Kan dulu demokrat pernah lakukan itu ya? Tapi kalau konvensi, ini gini, ini kalau konvensi, sebenarnya parten Nasdem tuh dulu hampir bikin kayak gitu. Eh, demokrat pernah. Demokrat yang melakukan itu. Demokrat melakukan itu. Tuh, partai Nasdem melakukan itu. Tapi bedanya partai Nasdem, dia ngambil calonnya dari partai orang. Padahal menurut aku, Nasdem itu menurut aku bukan partai abal-abal. Gak, waktu itu, waktu itu. Gak, waktu itu dia udah punya Lestari Murdijat. Dia punya Sahroni. Dia punya Rahmat Gobel. Kenapa? Kalau gue sih internal aja. Tapi kan susah. Pak Surya kan selalu kalau kita arahkan begitu, bahasanya gue orang Medan Aceh. Kalau gue udah tahu paling-paling politik. I grew up with politics. So, oke den. Tapi maksud aku, itu menarik konfesi itu dilakukan. Nah, balik ke Amerika. Dan bukan cuma Capres. Capres juga. Tapi pernah baca gak sih? Aku kadang-kadang baca komen orang-orang ke kita tuh ya. Ada yang menarik loh. Orang pada bilang, kenapa sih yang ngundang presiden, calon-calon presiden itu adalah hanya Najwa Sihab. Mereka pengen, karena menurut mereka yang kita pengen tahu soal geopolitik. Ya kan? Atau hal-hal politik luar negeri. Atau hal-hal yang berhubungan dengan regional, internasional. Udah capek kali ngomongin lokal ya. Atau national interest tadi. Atau national interest tadi. Kenapa katanya kita tuh... Iya, kita gak ngundang. Kan minggu depan mungkin tiga pasangan udah dapet nih, Bu. Nah. Kita ngundang aja. Jadi netizen yang nonton ini, mari ramai-ramai kita challenge ya. Iya. Kita challenge. Satu pasangan, satu pasangan dong. Berarti misalnya, kalau Pak Ganja dan Pak Mahfud. Kalau Pak Anies dengan Pak... Iya, satu pasangan. Iya, kemudian Pak Prabowo nih tinggal antara Kabib Gibran atau Erick Thohir ya. Kita gak tahu, tinggal tunggu keputusannya. Berarti ada pasangan, Pak. Belum ada tuh. Kayak kemarin tuh ada pokoknya... Efek kejutnya. Inisialnya udah ada. Oh gitu ya. Tapi menarik loh, saya kan di SF. Malam terakhir saya ke SF, saya ketemu konjennya. Kan saya ditakut-takutin tuh. Jangan lewat SF. Karena SF tidak aman. Union Square penuh dengan homeless. Saya tuh terpaksa. Out dari SF. Kenapa? Karena mau nonton Madonna. Ah, konser. Iya, konser. Di cancel. Loh, akhirnya di cancel. Di cancel. Jadi saya kemarin cuma dapat nonton Coldplay di Vancouver. Nonton Beyoncé di New Orleans. Oh, tapi Beyoncé oke dong. Tapi Coldplay lebih keren. Mas. Jadi kita... Nah, saya ngomong akhirnya ketemu konjen. Mas Elmi, tau gak? Di sini mah ada daerah-daerah tertentu tuh. Yang gak aman. Kalau Union Square, aman. Aman. Tapi Macy's kosong. Gak ada orang lagi masuk. Sudsfield Avenue, gak ada yang beli. Tinggal nunggu bangkrutnya aja. Tapi display masih ada barang-barang semua masih? Enggak, masih lengkap. Disko gila-gila. Jadi memang pre-ekonominya terhadap. Dan yang lebih gila ya. Dia bilang, Mas Elmi tau gak di sini? Crime rate-nya tinggi banget. Orang mencahin kayak kapak merah tuh, Bu. Iya, iya, iya. Jadi kalau ada yang parkir, ada barang di dalam. Dia pecahin. Ambil laptop, alat apa. Polisi gak bisa ngapain-ngapain. Jumlah polisi kurang. Kenapa? Karena budget-nya kecil. Gue lupa deh di negara bagian mana. Sebentar ya, gue lupa. Gue lupa. Negara bagian mana yang kalau mencuri atau merusak, Jadi kalau lo cuma nyolong, di bawah 950 dolar. Lo lolos. Kalau 12 jutaan tuh, gak diproses. Jadi dianggap penakalan aja? Iya, gak diproses. Gelo. Udah parah. Dan di depan mata saya sendiri, saya masuk ke Walgreens. Iya, Walgreens. Itu ada orang-orang, wah, homeless gitu. Main ngambil-ngambil aja. Gak bisa diapapain. Percuma lo touch, aduin polisi, pasti lepas. Ini gila, Bu. Dia ngambilin sekitar 100 dolar, 100 dolar. Nanti keluar. Diluar tau gak? Ada koper. Dia taruh, dia masuk lagi. Aduh, gila, Bu. Itu kok jadi negara-negara tanpa. Tapi, tapi, gue, 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 gue satu hal. Dan ini kita udah sudah memprediksi. Sudah memprediksi. Jadi gini, Romawi yang selama 1600 tahun menguasai dunia. Itu hancurnya bukan karena musuh. Tapi hancurnya karena dari dalam. Kenapa Romawi diapain? Dari dalam? Dia kayak gini. Jadi, apa? Ekonomilah. Pempatah Arab tuh di masa yang sulit akan menciptakan orang yang... Great Man. Great Man. Great Man akan menciptakan good time. Good Time akan menciptakan weak leader. Nah, itu akhirnya menciptakan keburukan ini. Jadi, dia udah overjoy. Ini, weak man semua berada di sana. Nah, itu yang saya bilang ya bahwa aneh aja gitu. Sebuah negara Amerika dan kita gak pernah tahu bahwa Amerika sebangkrut itu... Separah itu sekarang, gitu. Nah, jadi balik lagi ke konvensi tadi. Amerika saat ini punya dua darling. Dari Partai Republik. Jadi, yang satu namanya Donald Trump. Yang kedua adalah Vivek Ramaswamy. Masih 38 tahun. Yang bilioner, gitu ya. Turunan India. Tapi, bapaknya India. Dia lahirin dari Amerika. Jadi, berhak untuk mencalonkan dia. Kalau dia menang tuh... Kalau dia menang, menarik ya. Amerika sama Inggris, jadi kuasa India. Ini yang menarik. Nah, calonnya Biden ini... Kita gak yakin aki-aki yang sudah... Lupa panggung, lupa salaman, salah nengok, segala macam itu akan dapat chance. Sehingga, peluangnya adalah apakah Michelle Obama naik? Atau Robert F. Kennedy yang naik? Dari sisi... Robert F. Kennedy Junior. Junior, gitu. Jadi, kalau Michelle Obama naik, berarti... Yang ada patron itu bukan di Indonesia aja ya. Nah, itu yang mau dia juga. Politiknya juga Robert F. Kennedy. Robert F. Kennedy kan emang... Emang bapaknya mantan jaksa, kan? Iya, iya, iya. Bukan John, ya itu bapaknya. Ini Robert F. Kennedy ini... Kennedy Klan itu gila. Kennedy Klan. Dan kedua adalah Michelle Obama. Karena... Jadi, ini menarik nih. Kalau ini diadu... Kita harus memetakan. Ini nih, kepenting untuk geopolitik. Kalau yang menang ini, ini Indonesia bagaimana? Karena ini berbareng kan? Kita jangan lihat ke dalam terus gitu loh. Iya, iya, iya. Itu tuh yang gue pikir. Kenapa di momen ini... Kita pengen banget tuh. Banyak yang minta. Kita men-challenge calon-calon wapres... Iya, kalau aku bilang sih kita... Kita berkirim surat aja yuk. Kepada masing-masing. Kan kita ini... Kami bertiga kan gak pernah ngundang tamu. Tapi kalau untuk capres dan cawapres... Khususon Ilarohi harus. Karena ini... Karena ini bagian dari... Dari pembelajaran teman-teman. Dari sisi yang gak pernah dibahas... Podcast yang lain. Kita perlu... Pemimpin kita ke depan ngerti geopolitik lah. Iya, paham. Lalu kita tahu roadmap-nya. Kalau ngerti dan paham mungkin iya. Tapi roadmap-nya tahu atau enggak. Gitu. Sehingga kita bisa tambahin, kurangin... Atau... Netizen bisa membantu. Pastilah netizen kita pinter-pinter loh. Kalau enggak kita bikin apa kayak gitu ya. Ini untuk kebaikan ke depan nih. Kebaikan ke depan. Oke, tiga calon sama baiknya. Tapi kita akan lihat. Konspirasi, kontradisi, dan konvensi. Konvensi. Tambah. Mas Pagisian itu ada konvensi. Dibawanya Connie Rakundini. Kon-kon-kon. Tapi sebagai penutup... Kita berharap apa yang terjadi di Amerika... Tidak terjadi ke kita. Dan kita harus bersyukur... Bahwa ekonomi kita bertumbuh... Luar biasa 5% lebih. Ya Bu ya? Betul. Nah inilah. Betul. Saya suka banget kata-kata PHB bersyukur. Bersyukur kita. Apapun yang terjadi 10 tahun. Belum ada yang mati kelaparan. Belum ada apa gitu. 10 tahun terakhir ini coba... Kita sekarang pembangunan makin masif. Makin masif. Mereka cepat ada. Kemudian jalan tol. Gue bisa kemana-mana. Aku bisa ke Palemang 7 jam dari Jakarta. Kemudian banyak hal lah. Jadi itu kita mesti bersyukur. Dan berharap apapun yang terjadi... ...Pirpres kita enggak pakai... ...keriuhan yang mengerikan. Ya kan? Yang damai. Tetap dan jujur dan berkeadilan. Kenapa ya Bu tiba-tiba jadi kayak iklan? Semoga ya kita begitu ya. Ini mau menjelang pemilu. Kita tidak terpecak-pecak. Karena pilihan capres-capres yang berbeda. Karena kita tetap bersaudara. Saya pakai kalimatnya Gita Wirewan. Sahabat saya. Let's agree to disagree. Yes. Jangan disagree to agree. Pokoknya enggak sepakat aja. Pokoknya kalau gue enggak suka melu. Gue enggak setuju. Contoh kami bertiga. Kami kadang sependapat. Kadang tidak. Kadang berbeda. Tetap abis itu kita makan pepek. Saya tadi bilang manusia. Enggak apa-apa. Saya juri. Saya berbegik. Woi dianggap sangat Cina. Ini sangat Rusia. Kalau saya sangat Palembang. Sekarang Rusia dan Israel. Cepat. Kalau saya sangat Palembang. Baik. Baik. Selanjutnya. Makan pepek kita. Selanjutnya.